Baik, kita beralih ke informasi Laidia Pemirsa, seorang siswa SD di Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara diduga menjadi korban kekerasan ayah kandungnya. Tak hanya dipukuli, korban juga pernah dimasukkan ke dalam karuk. Korban telah diselamatkan dan kini dalam perlindungan kantor pusat kajian perlindungan anak Nias. Kondisi kesehatan KZ kini mulai membaik. Luka bekas pukulan benda keras di sekujur tubuhnya mulai mengering. KZ diselamatkan oleh penanganan pusat kajian perlindungan anak PKP Nias setelah sebelumnya bocah berusia 12 tahun ini menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri. Dalam video amatir yang sempat viral di media sosial, siswa kelas 5 SD ini mengalami babak belur di bagian wajah, luka lebam di bagian tangan, punggung, serta kaki. KZ mengaku luka itu merupakan bekas pukulan dari ayahnya. Selain dipukuli, KZ juga pernah mengalami berbagai bentuk penganiayaan lain. Kalau berdasarkan cerita korban, sebenarnya perlakuan orang tuanya sudah lama. Ya bahkan ketika kelas 4 SD, korban mengatakan dia pernah dibuang orang tuanya di sungai, dimasukkan dalam karung. Kemudian dia pernah diasapin, dibawahnya dikasih api, dia ditaruh di atas kayak seperti dipanggang begitu. Dan beberapa badannya juga sudah sering menerima pukulan dari ayahnya. PKPA Nias akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk membantu penyediaan tempat tinggal korban. Selain itu, PKPA juga berencana memindahkan sekolah KZ demi keamanan dan keselamatannya. Sementara itu, Kepolisian Polres Nias yang telah memeriksa sejumlah saksi menaikkan status kasus penganiayaan anak ke tahap penyidikan. Dari Nias Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainyus melaporkan.